Kita awali seputa Banu Reh Malam dengan informasi pertama. Pemirsa seorang ayah tega menganiaya tiga anak kandungnya yang masih balita di Kabupaten Cajur. Pelaku kesal lantaran sang istri yang bekerja menjadi tenaga migran Indonesia selingkuh dan video penganiayaan tersebut direkam pelaku dan dikirim ke pesan WhatsApp sang istri. Beginilah kondisi ketiga korban saat sedang mengalami penganiayaan oleh Cahaya Sumirat yang tak lain merupakan ayah kandungnya. Di dalam rumahnya di wilayah kejamatan Soekalu, Yuka, Bupaten Cajur. Pelaku dengan sengaja mencekik ketiga anaknya dan menganiayanya. Tak puas dengan itu, pelaku merekam ketiga korban dan mengirimkan video penganiayaan tersebut ke sang istri yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Setelah video tersebut viral dan keluarga dari pihak sang istri melaporkan kejadian tersebut, petugas dari Satreskrim Polisi Anjur langsung mengamankan pelaku di rumahnya. Dari keterangan pelaku kepada petugas, selama sang istri bekerja di luar negeri, pelakulah yang mengurusi ketiga anaknya. Pelaku kemudian kesal melihat sang istri selingkuh. Selain itu juga motif lainnya, pelaku yang tidak punya pekerjaan ini diduga kesal ke sang istri, tidak mengirimkan uang untuk kebutuhan dirinya dan ketiga anaknya. Terkait video tersebut, tim Dasar Eskrim YUM PPA sudah melakukan... Terima kasih. Terima kasih.